Pemirsa bakal calon wali kota Jambi Haji Arrahman atau yang sering disapahar makin populer di tengah masyarakat kota Jambi. Terlihat dari animo masyarakat menyambut dirinya saat menggelar sosialisasi jelang pilwako Jambi 2024. Bakal calon wali kota Jambi Haji Arrahman atau yang sering disapahar makin populer di tengah masyarakat kota Jambi. Terlihat dari animo masyarakat menyambut dirinya saat menggelar sosialisasi jelang pilwako Jambi 2024 mendatang di F-Garden Sabtu 30 Maret 2024. Seperti sebelumnya, sosialisasi kali ini juga berparengan dengan silaturahmi calon anggota DPR RI terpilih dari Partai Nastem Dapil Jambi, Syarifasa, yang juga mantan wali kota Jambi dua periode. Sosialisasi kali ini juga dihadiri ratusan ketua RT dari beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Jambi Timur, Jambi Selatan, Palmerah dan Pasar, Babinsa, Babinkam Tipnas dan LPM. Sehari sebelumnya, sosialisasi serupa juga dihadiri oleh ketua RT, Babinsa, Babinkam Tipnas dan LPM di kecamatan Kota Paru dan Alam Barajo yang bertempat di rumah Kito Hotel Jambi. Animo masyarakat begitu tinggi menghadiri pertemuan ini, ini menandakan figur har yang juga menjabat sebagai ketua RT begitu melekat di hati masyarakat, ditambah pengaruh dari Syarifasa yang masih kuat di Kota Jambi. Syarifasa dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan warga dalam acara ini, kondisi ini sama seperti tahun lalu saat ia menjabat sebagai wali kota Jambi. Sementara itu, bakal calon wali kota Jambi, Har, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang hadir dalam pertemuan ini. Ada kebanggaan di hatinya karena telah meluangkan waktu untuk hadir. Har juga siap dan akan melanjutkan program mantan wali kota Fasa semasa menjadi wali kota Jambi, seperti program banki berdaya dan insentif untuk RT-RT. Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan seturahmi dengan rupiah RT. Tadi pagi jam 10 kita melakukan seturahmi di Garden, khusus daerah kecematan Jambi Selatan, Palmera, Pasar. Dan hari ini kita melakukan lagi seturahmi dengan kecematan Lanai, Banokelu, dan menonton sipil, pandangan, dan khusus daerah. Insya Allah semangat berpikir untuk datang. Amin, hari ini juga bagus. Terima kasih. Harusya Putra Cek TV melaporkan. Terima kasih.